Ini kanyere mempunyai dua fungsi pertama sebagai penangkal petir dan kedua digunakan untuk syarat bagi laki-laki maupun perempuan yang senantiasa ada halangan dalam mendapatkan jodoh. Terima kasih telah menonton! Buat teman-teman semua. Halo, kembali lagi dengan Mr. Nazar Channel, menguak misteri dalam tabir ketabua. Teman-teman, di video kali ini saya mau berkunjung ke rumahnya Abah Sugeng yang waktu dulu sempat viral dengan jamu herbalnya untuk meningkatkan seksual atau gairah kepada istri. Dan di video kali ini saya ingin berkunjung ke Bapak Sugeng karena banyak yang bertanya kepada saya bagaimana cara untuk mempermudah jodoh, untuk bertemu dengan jodoh. Nah, Abah Sugeng ini mempunyai ilmunya. Nah, konon katanya ilmunya itu yaitu dengan menanam pohon kanyere dan mengolah pohon kanyere tersebut. Nah, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara menanamnya, yuk ikuti terus perjalanan saya menuju Abah Sugeng. Buat teman-teman juga yang menonton video ini sampai selesai, saya doakan semoga teman-teman selalu sehat waafiat, dimudahkan segala milik rezekinya, dimudahkan segala urusan, dan bahagia dunia akhirat. Yuk, tonton perjalanan saya menuju rumah Abah Sugeng. Oke, teman-teman, untuk lokasinya sendiri ini ada di Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, teman-teman. Nah, yang di depan sana itu rumahnya Abah Sugeng. Nah, oh ternyata teman-teman di sekitar rumahnya Abah Sugeng juga banyak tanaman-tanaman. Sepertinya ini Abah Sugeng memang juragan tanahnya nih, karena banyak tanaman yang ditanam. Ada paya, ada bawang merah juga di sana tuh. Ya, kita coba aja berkunjung ke rumahnya, siapa tahu Abah Sugeng ada di rumah ya. Bismillahirrohmanirrohim, semoga aja ada ini. Karena ini penting banget, saya jauh-jauh dari Majalengka, pengen ketemu sama Abah Sugeng untuk menjawab pertanyaan dari netizen. Tentang bagaimana cara mudah untuk mendapatkan jodoh gitu ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini dengan istrinya Abah Sugeng? Iya. Abah Sugengnya ada, Bu? Oh, nggak ada, lagi ke kebun. Waduh, ke kebun. Ini siapa cucunya Abah Sugeng? Bukan, anaknya. Wah, masa sih anaknya, Bu? Bungsu. Kan Bapak Sugeng itu udah lansia ya, 61 tahun lebih. Iya, lagi di kebun, sekarang mau dipanggilin. Oh, yaudah deh, saya ke kebun aja kalau gitu. Nggak usah. Wih, cantik dedenya. Ini namanya siapa, De? Sebenarnya tuh, Kamila. Kamila. Usianya berapa tahun, Bu? Tiga tahun. Tiga tahun? Luar biasa, ya. Ya, mungkin Bapak Sugeng atau Abah Sugeng ini meskipun udah tua ya, ternyata masih bisa memproduksi anak. Nah, ini buktinya nih. Ini anaknya. Padahal saya ngiranya nih cucunya. Anaknya yang Bungsu. Ya, mungkin ada rahasianya ya. Meskipun sudah sepuh untuk mendapatkan anak juga, mungkin ada rahasianya Abah ya. Iya, iya. Tanya-tanya aja ke Bapak. Siap lah, ini saya makin penasaran nih. Soalnya saya datang ke sini kan, Bu, pengen tahu nih. Selain biar gampang dapat ngomongan, pengen tahu juga gimana caranya buat mudah dapet jodoh. Katanya Abah Sugeng bisa, katanya. Tahu gitu ilmunya. Yaudah, Ibu. Makasih ya atas waktunya. Saya langsung ke kebun aja. Halo, Dedek. Halo, Dedek. Oke, teman-teman. Ternyata Abah Sugeng nggak ada di rumah dan ada di kebun katanya. Yaudah lah, kita langsung aja ke sana sambil lihat-lihat lokasi atau tanaman-tanaman yang ditanam oleh Abah Sugeng. Oh, ini bener-bener juragan tanah, teman-teman. Soalnya luas banget nih tanahnya. Ada kolam ikan, ada pesawahan, saungnya luas. Hebat nih. Eh, sepertinya itu ada Abah Sugeng tuh. Assalamualaikum, Abah Sugeng. Waalaikumsalam. Pihak, kabar. Alhamdulillah. Apik, Mas. Mas, aduh. Minah, izin, wafah izin ya, Abah. Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin. Siapa tau saya punya salah gitu ya. Sama, Mbah juga. Minta maaf kalau ada kesalahan. Iya, Alhamdulillah saling memaafkan itu baik. Ini lagi apa? Lagi apa? Ya, lagi di kebun ini. Lagi potong-potong rambut, ngegambung gitu. Oh, rumput? Rumput, ya. Rumput. Kalau potong rambut, ntar kena sama lehernya lagi. Ke rumah tuh. Oh, apa-apalah. Di sini aja. Atau di saung mungkin kayaknya lebih adem. Nah, udah aja di sini. Di sini aja. Ya, di sini. Mana ini istrinya. Mas? Istrinya. Istri saya lagi di rumah, Pak. Istri di rumah. Tidak ikut. Kenapa? Biasanya kan berdua terus. Dua sejoli. Iya, Mbah. Istri saya nggak bisa datang ke sini. Jadi perwakilan aja. Karena banyak keperluan di rumah. Karena lagi sakit juga. Jadi saya datang ke sini. Mbah, saya datang ke sini tuh. Maksudnya yang pertama silaturahmi. Yang kedua itu banyak yang tanya ke saya. Bagaimana cara untuk mudah mendapatkan jodoh. Ikhtiarnya seperti itu, Mbah. Nah, katanya Abah itu tahu gitu. Ilmunya. Kalau boleh tahu gimana sih, Mbah? Ilmunya, Mbah? Ya, pertama kali itu dalam... Untuk mendapatkan jodoh. Pertama kali kita ya berdoa. Kepada Allah SWT. Biar lekas jodoh. Biar lekas mendapat jodoh. Itu yang pertama doa ya, Pak? Ya, berdoa itu bagus kan. Menurut ajaran Islam. Un'uni astajiblakum. Itu berdoa. Kedua, selain berdoa, memang ada syarat-syarat menurut budaya Jawa. Dan juga yang sudah dialami oleh orang lain. Nah, ceritanya begini dulu ya. Mukodimahnya. Ini ada pohon. Namanya ini pohon kanyere. Oh, yang ini, Pak? Ya, pohon kanyere. Nah, ceritanya dulu ya. Orang tua saya itu mau membangun rumah sebelah sana. Kebetulan di tempat ini, sering terjadi petir yang menyambar pohon-pohon kelapa. Ya, sampai tiga pohon. Akhirnya, orang tua saya menanam pohon ini. Namanya ini pohon kanyere. Katanya ini anti petir. Penangkar petir. Pohon kanyere itu. Dan sampai sekarang itu di daerah-daerah Jawa kalau ke sawah. Kalau ke sawah dan kebetulan musim hujan dan banyak petir. Ini digunakan begini ya. Ini di telinga. Jawab-jawab dulu entah yang sekarang. Tanyakan saja ke orang-orang Jawa petani yang ke sawah di musim hujan dan banyak petir. Nah, dipakaikan begini ya. Pokoknya ada yang disimpan begini. Ya, pokoknya ada di kepala orang. Nah, ini fungsinya untuk penangkal petir. Oh, jadi pohon kanyere namanya. Ini namanya pohon kanyere. Pohon kanyere. Fungsinya yang pertama untuk menangkal petir. Menangkal petir. Dan sebagai pengalaman Bapak saya ini setelah menanam pohon kanyere di sini. Bukan ini saja banyak di sana. Itu pohon kanyere ya. Nuh itu ya. Tadinya tinggi oleh saya di pangkas sebelah sana banyak. Alhamdulillah sampai saat ini itu tidak ada petir yang menyambar pohon kelapa. Jadi, fungsi pertama pohon kanyere itu untuk menangkal petir. Ya, biar hemat dengan pohon kanyere. Tapi bagi yang banyak uang mah udah aja membeli anti petir. Anti petir itu yang terbuat dari logam ya. Tidak ada dari logam, dari apa. Kalau saya makan di kampung ini dengan pohon kanyere saja. Pohon kanyere. Itu pohon kanyere-nya hanya ditanam. Hanya ditanam. Tapi kalau kebetulan saya lagi di sawah, misalnya menggarok sawah, agak hujan atau ngarui. Jadi, biasanya saya kalau hujan kecil itu menggarok di sawah. Kemudian ada petir. Saya itu suka memakai ini, tapi dikorongkan saja, dikalungkan. Tapi ternyata waktu di sawah, kenapa? Kenapa saya suka menggarok sawah itu di waktu hujan? Ya, pertama itu dingin. Tidak panas. Jadi, harcanya banyak. Tapi kalau ada petir, saya takut juga sebetulnya ya. Karena waktu menggarok sawah, ada petir melihat ke atas. Seperti langit itu terbelah dua. Akhirnya takut juga. Akhirnya saya lari. Sampai itu garok itu dibantingkan saja. Dibantingkan saja. Hanya ini pohon kanyere yang ditanam di sini oleh orang tua saya. Alhamdulillah di sebelah sini enggak ada pohon kelapa yang disambar petir. Gitu ya. Gitu ya. Gitu. Yang kedua, fungsi yang kedua kanyere ini bisa digunakan untuk syarat yang untuk laki-laki, dan mampu perempuan yang selalu ada halangan atau rintangan untuk mendapatkan jodoh. Oh, pohon kanyere gitu ya. Iya, di alaminya bukan oleh saya ya. Ada tetangga saya itu minta daun kanyere. Katanya ini tahu kan istri saya meninggal. Selalu untuk mendapatkan jodoh selalu ada halangan. Halangan. Nah, akhirnya ini digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan jodoh. Nah, itu caranya gimana? Nanti dulu ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang sudah orang lain ya itu berhasil. Kalau saya sih tidak pernah mencoba. Ada pengalaman pribadi, pengalaman keluarga, ada pengalaman orang lain. Sebagai contoh itu ya. Iya. Nah, itu kalau ingin syarat untuk mendapatkan jodoh, si pohon kanyere itu diapain? Hanya ditanam saja atau gimana? Tapi daunnya. Daunnya ya berapa lamar ya? Paling sedikit, tujuh lamar. Misalnya ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini hanya syarat. Lebih dari tujuh. Tidak apa-apa. Syaratnya bagaimana ya? Ya, pertama itu tadi dikatakan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ke Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Biar dicepatkan mendapatkan jodoh dan dijauhkan dari halangan-halangan atau rintangan-rintangan. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Ini dipakai untuk mandi. Yang bagus itu malam Jumat Kriwon. Ya, sekitar Dur-Isa. Dan si yang mau ikhtiarnya itu, yang berikhtiar. Itu seharusnya puasa dulu hari Kamisnya itu. Puasa. Dimasukkan ke dalam ember yang besar. Ini tujuh. Kemudian dimandikan ya. Dengan ada paling sedikit tujuh lembar. Selain itu juga ya itu ada ritualnya. Ada ritualnya. Jadi tidak bisa ya ujung-ujung mandi ada ritualnya itu ya. Ada ritualnya ya. Ritualnya itu ya rahasia. Dan alhamdulillah yang mencoba dengan syariat ini sekarang tetangga saya itu ya. Tetangga saya di mana istinya meninggal. Kemudian dengan syarat ini sekarang sudah mempunyai istri. Oh gitu. Jadi cara gampangnya gini ya. Kalau sebagai syarat untuk mempermudah jodoh, itu ambil tujuh lembar daun kanyere. Paling sedikit. Paling sedikit tujuh. Enggak apa-apa. Kalau banyak juga enggak apa-apa. Terus direbus. Enggak direbus. Enggak direbus. Begini ya. Jadi hari Kamisnya puasa. Hari Kamisnya ya. Ya siangnya ambil daun kanyere ya. Daun kanyere. Maaf ya daun kanyere. Paling sedikit ya tujuh. Nah dur maghrib. Itu buka biasa. Dan sekitar dur isa. Paling tidak. Atau lebih baik itu tengah malam. Sebelum sholat tahajud. Sebelum sholat tahajud. Mandi dulu. Pakai ini. Kemudian ya sholat tahajud. Itu daunnya dicelupin ke bak atau ke ember. Ke ember aja. Ke bak. Kalau kecil sih enggak apa-apa. Tapi kalau besar itu kan. Ya ke ember saja. Dicelupin aja gitu. Dibanyurkan ke sini. Mandi biasa. Mandi aja ya. Enggak diapa-apain sih daun kelurnya. Biasa wudu. Kemudian sholat tahajud meminta. Ya meminta dimudahkan dalam. Urusan jodoh. Jodoh. Oh gitu ya. Tapi selain mandi itu juga. Memang ada ritual khusus. Jadi tidak. Itu saja. Oh gitu ya. Wah luar biasa pengalamannya Abah Sugeng ya. Jadi kesimpulannya mungkin pohon kanyere ini. Ada dua fungsi ya bah. Ya ada dua fungsi. Yang pertama itu untuk menangkal petir. Kalau berupa bangunan atau pohon-pohon besar supaya tidak kena petir itu hanya ditanam saja. Tapi kalau sedang beraktifitas misalkan sedang di sawah, ngegarok atau ngalalandak gitu ya teman-teman. Kalau dalam bahasa Sunda mencangkul. Itu hanya dikaitkan saja si daun atau dahan kanyere-nya di telinga. Di telinga atau di mana saja. Atau di mana saja asal membawa bagian pohon dari kanyere tersebut. Dan daunnya contohnya begini. Bah saya lihat nih. Kalau ada petir kalau tengah hari begini mati tidak. Kalau lagi ngaruhi kan pekerjaan nanggung. Sambil hujan-hujanan ada petir. Ya pakai ini ya bisa di isyaku juga bisa. Atau diselipkan di sini. Iya, iya. Nah itu fungsi yang pertama menangkap petir. Nah kalau fungsi yang kedua itu bisa sebagai syarat untuk mempermudah mendapatkan jodoh. Nah caranya tadi hari Kamis itu puasa dulu. Setelah buka puasa sebelum tahajud atau setidaknya pada saat waktu isa. Itu mandi dengan menggunakan daun kanyere. Daun kanyere-nya tidak direbus, tidak diapa-apain. Hanya dicelupkan aja ke air langsung mandi. Setelah mandi, sholat tahajud. Memohon doa kepada Allah SWT. Semoga jodohnya dipermudah. Ada pun ritual-ritualnya itu rahasia kata Abah. Iya. Waring harus bertemu langsung. Jadi mandinya itu ya. Mandinya. Sholat isa kan tidur dulu. Nah sekitar tengah malam. Kiamulail ya. Mandi. Mandi pakai daun kelor ini ya. Ke emmer atau kembak kalau kecil. Nah setelah mandi ya wudhu. Ya salat tahajud. Berdoa itu ya tidur. Ada jampe-jampe atau bacaan-bacaannya juga ya Abah? Ya ada. Ada ritualnya. Itu dari mana Abah? Dari Al-Quran atau gimana? Ya. Ada dari yang? Kalau saya sih ya dari Al-Quran. Al-Quran. Tahunya kalau dari kalau semacam yang jawabkan itu gak bisa. Gak bisa ya. Jadi kembali lagi ke Al-Quran gitu ya. Iya. Luar biasa. Ya terima kasih Abah atas waktunya. Jadi teman-teman kita bisa ambil hikmahnya dari pertemuan kita dengan Abah Sugeng. Yaitu bahwasannya apapun yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada hikmahnya. Nah ini salah satunya pohon kanyere. Entah bagaimana ada kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang ada di pohon kanyere bisa menangkal petir dan bisa mempermudah mendapatkan jodoh. Namun tetap saja bukan hanya dengan pohon kanyere saja. Tetapi harus dibarengi dengan doa. Mungkin gampangnya jika ingin sesuatu harus ada perjuangan dan doa gitu ya Pak. Berdoa itu hukumnya wajib. Dapat pahala. Kemudian kita ikhtiar. Jadi tiap-tiap doa itu barengi dengan ikhtiar. Luar biasa. Ya sila inti pakai syarat ini kita harus introveksi juga gitu. Yang ada pada kita barangkali misalnya seorang wanita terlalu kecutasim. Dan lain sebagainya. Jadi ikhtiarnya itu ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Jangan lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan yang memerlukan ya untuk mempercepat. Mendapatkan jodoh itu dipercepat jodohnya baik laki-laki maupun perempuan. Amin ya Rabbul Alamin. Dan pohon kanyere itu penangkap petir ya. Hemat. Hemat keuangan ya. Karena ada penangkap petir secara teknologi itu ada. Ini udah terbukti pengalaman saya sendiri. Ini orang tua menanam ini pohon kanyere. Alhamdulillah di sekitar lingkungan sini tidak ada petir yang menyambar pohon-pohon. Makanya ada yang mau menebang itu jangan. Ini syarat. Oke terima kasih ya Abah atas nasihatnya, atas berbagi ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi para penonton Mr. Nazar Channel. Dan terakhir terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya juga. Ya gak apa-apa ya. Dan buat teman-teman juga makasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk nonton video-video seru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.